Gesernek Semarang, Pamirso, neng mongso ketiga nuju neng mongso rendang utowo pancaroba, prakirawan senior BMKG Stasiun Klimatologi kelas Cici Semarang, nyatake angin kenceng nganti puting beliung iseh iso kedaden lanku dudu diwas padani. Haliki merko, onone awanku mulonimbus. Prakirawan senior BMKG Stasiun Klimatologi kelas Cici Semarang, neng zau yi neges ke, mongso pancaroba iki masyarakat di jaluk kanggo mas padani angin puting beliung. Merko angin kecengki ketaten pas pancaroba. Dijelas ke, angin iki ketaten merko awan kumulonimbus. Lan angin kenceng puting beliung iki biasane dibarangi karo utan sing teres, nangin ngutuneng mong sedelo. Angin puting beliung biasane ketaten in daerah lapang, koyok sawah, lan kurang vegetasi merko munculi suhu sing signifikan. Nangin orangutup kemungkinan puting beliung uko iso ketaten in daerah sing duwe akhe faketasi, utawa in sekoro. Kanggo seminggu mengharap, diperkirakai iso ono potensi ketaten angin puting beliung. Lanin pesisir laut Jawa uko ono potensi angin kenceng, merko onone potensi badai sing ketaten in Vietnam. Saat ini memang sudah menuju ke arah peralian dari musim kemarau menuju musim penghujan, yang perlu diwaspadai bahasa masyarakat adalah angin puting beliung. Mohon dibedakan antara angin lesus sama angin puting beliung. Angin lesus terjadi saat cuaca cerah, karena suhu yang sangat terik sekali. Kemudian, karena angin puting beliung terjadi saat peralian musim, antara peralian musim kemarau atau musim hujan, atau dari musim hujan ke musim kemarau. Biasanya, saat puting beliung adalah terjadi karena awan kumpulin imbus, jadi apanya angin kencang puting beliung itu diserai dengan hujan. Awan kundus awan tunggal, awan yang sangat tebal sekali, yang menurutkan hujan yang sangat lebat, dengan intensitas atau durasi yang pendek.